Intro Halo pemirsa setia Fibis News berjumpa kembali dengan Risti Utami dalam program Fibis News Trending Topics Berita Dalam Negeri Presiden Joko Widodo pada awal pekan lalu menekankan lagi pentingnya melakukan percepatan pembangunan sejak awal tahun Sejak 6 bulan lalu ia terus mendorong agar instansi-instansi pemerintah yang sudah menerima daftar isian pelaksanaan anggaran langsung melakukan relang dan Januari langsung kontrak Menurutnya yang paling penting adalah uang itu bisa cepat beredar di masyarakat secepat-cepatnya sehingga ada pertumbuhan ekonomi Di hari pasar obligasi global sedang fokus menanti hasil pertemuan FOMC selama 2 hari dan akan berakhir Kamis Dinihari Pasar obligasi rupiah hari Rabu 27 Januari masih menunjukkan pergerakan yang positif Permintaan paling banyak datang atas obligasi jangka pendek Obligasi benchmark tenor 5 tahun yang tetap stabil dengan yield 8,25% dan obligasi tenor 10 tahun dengan yield 8,44% Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan lelang proyek dengan total nilai sekitar 70 triliun rupiah pada bulan Desember 2015 lalu dan diperkirakan nilainya akan terus meningkat pada bulan Januari ini Direktur APBN Direkturat Jenderal Anggaran Kunta WD Nubreha memprediksi ada sekitar 6% dari anggaran belanja infrastruktur yang dapat direalisasikan pada bulan ini Hingga penutupan perdagangan pasar falas tanah air hari Rabu 27 Januari penguatan rupiah sejak awal perdagangan masih terus berlangsung namun dengan volume penguatan yang berkurang meski dolar Amerika Serikat masih menunjukkan penguatan terhadap beberapa mata uang lainnya Pada hari Rabu 27 Januari Kadin bersama dengan BEI menandatangani akan nota kesepahaman peningkatan pemahaman pasar modal dan penciptaan investor dalam acara Pesta Reksadana 2016 Berita luar negeri Harga CPO di Bursa Komoditas Malaysia pada perdagangan awal pekan Senin 25 Januari terpantau mengalami kenaikan terbantu kenaikan harga minyak mentah Harga minyak mentah berjangka memperpanjang kenaikan pada hari Senin menyusul lonjakan pada akhir pekan lalu terdorong aksi short covering dan permintaan bahan bakar yang dipicu oleh cuaca dingin di belahan bumi bagian utara Indeks Hang Seng di Bursa Hong Kong pada pekan lalu mencatatkan pelemahan mingguan yang besar dibandingkan indeks-indeks utama kawasan Asia lainnya Indeks Hang Seng mencatatkan penurunan mingguan 2,3 persen sebagian besar tertekan pelemahan dolar Hong Kong Di tengah perdagangan falas Singapura pada hari Kamis 28 Januari dolar Singapura menguat terhadap dolar Amerika Serikat mengkoreksi pelemahan perdagangan sebelumnya Indikasi pelemahan dolar Amerika Serikat terhadap banyak mata uang emerging market pasca keputusan The Fed tidak mengubah kebijakan moneternya menjadi pijakan kuat bagi dolar Singapura Indeks Nikkei di Bursa Jepang pada pekan lalu mengalami pelemahan secara mingguan sebesar minus 1,1 persen Faktor yang menjadi penekan merosotnya indeks Nikkei adalah pelemahan harga minyak mentah kekhawatiran ekonomi Tiongkok dan ekonomi domestik Jepang sendiri Berita terakhir harga emas berbalik positif dan naik ke posisi tertinggi 12 minggu pada hari Rabu setelah Federal Reserve Amerika Serikat mengatakan sedang memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global dan mempertahankan suku bunga tetap seperti yang diharapkan Demikian FIBIS News Trending Topics pada minggu ini sampai jumpa pada edisi mendatang Salam FIBIS!